Oke Sobat Kuliner, balik lagi nih ke Tanjung Mwangi. Sekarang ada jajanan baru, ini namanya apa nih? Pama Tuk Kebab. Langsung esok kita jajan. Tuh, ada api-apinya. Sorry Bang. Ya, sorry. Kenalan dulu Bang. Siapa nih Bang? Bang Ajis Bang. Bang Ajis Bang. Aku pres dari Sobat Kuliner mau jajan dong. Ini belum siap? Udah, udah bisa belum? Kalau yang itu belum datang, dagingnya. Ini yang dipersiapkan lebih dahulu. Oh, apa nih rasa apa? Ini daging ayam. Daging ayam. Ada menunya ya? Menunya ada. Nah, ini menunya nih. Kita lihat nih, buat Sobat Sobat yang pengen kesini nyobain. Ada klasik kebab. Ada basah kebab. Wah, bedanya apa tuh? Kalau basah kebab di kulitnya dikasih saus tomat. Oh gitu? Ya, di luarnya. Yang paling apa? Recommended apa nih? Yang basah. Yang basah? Ya. Ada nggak sekarang? Ada. Ya udah, boleh deh. Yang basah, yang besar ya? Ya. Oke, harganya berapa nih? 20? 20 ya. Oke, Pak. Bukanya bukanya jam berapa nih, Bang? Biasanya jam 4. Jam 4 sore? Wah, ini pakai api-api nih ya. Kering banget, Bang. Ini udah patut kebakaran nih, Bang. Jam 4 sore ini udah mau jam 6 pagi nih. Belum siap nih. Ini ya, lagi ini ya. Agak telat ya. Soalnya, ini buat sendiri juga. Saos tarik. Dari roti sampai... Pokoknya semuanya buat sendiri. Oh, di sini semua. Ini kayaknya baru nih, Bang ya? Ya. Berapa lama? 4 bulan, 3 bulan. Oh, udah 4 bulan. Aduh, saya belum nyobain nih. Sikatnya, Bang. Bikinin, Bang. Yang lunch. Penglaris nih, berarti ini ya? Penglaris, Bang. Ini lapas ya? Lapas apa tortilla? Yang mana? Ini lapas apa tortilla rotinya? Lapas. Lapas ya? Kalau Turki, pakainya lapas. Kalau Arab, pakai tortilla. Enggak siapa dulu nih, Bang? Skincare. Diolesin apa? Di... Skincare. Skincare. Gamecare. Yang pedas ya? Atas bawah ya? Ya, atas bawah. Sekar di goreng lagi? Ya. Lapas tapi pakai margarin ya. Unik nih. Kita musuhnya yang basah. Tapi biasanya ada, selain ayam ada? Ada, cuman... Ini lagi persiapan ya? Ya, persiapan. Oke. Nanti bulan depan untuk selalu, kayak siap. Mudah-mudahan segera kumplit nih, Bang Ajis nih. Jadi dari awal buka, baru ayam nih ya? Iya. Walangnya di Teluk Gold. Pindah begini. Oh, ada cabang lain? Ya. Atau pindahan? Oh, di Kalibata satu lagi. Oh, di Kalibata. Samping itu apartemen itu ya? Yang ini sama yang di sini itu, Bang. Lampung Merah? Memang. Memang. Wistad? Iya. Sama. Kok sama? Meraknya sama? Ini apa sih mereknya nih? PAMA. PAMA? PAMA apa tuh? Tidak tahu. Gak tahu. Iya, yang punya kok. Kontra. Kontra juga. Ya, gak bisa sebut ya soal itu. Kalau digramasi ya. Iya. Teter digramasi ya. Kalau yang 20 itu 50 gram. Kalau yang 15 itu 30 gram. 30 gram. Udah banyak juga itu 30 gram. Udah ribu. Kalau sepilo bagi tiga aja. 33 gram. Ya, lumayan lah. Titis ya. Ini pakai apa tuh? Ini selada air. Bukan lettuce ya? Pakai tomat, Bang. Oh, pakai air. Saya bikin aja. Emang yang makan bukan saya, penonton. Belum disiapin katanya, Bang. Tadi, Bang. Kelap dia, Bang. Macet. Ya, satana pasir. Macet. Ini pakai lapas. Kalau saya lebih suka yang lapas sih, daripada tortilla. Lebih gurih. Nah, tempat ini biasanya, ini nih. Lirik-lirik jajanan sini ternyata ada yang baru. Bener. Bener-bener. Lama gak kesini. Itu, itu ya bumbungnya. Ya. Boleh dipedekin sedikit. Boleh. Oh, pakai sambal ya? Ya. Boleh, boleh. Ya, baik. Kita rasa bahari ini tebak pakai sambal. Tiga bulan, empat bulan gimana jualan sini, tindak? Alhamdulillah. Lata-rata diangka berapa 40? Paling 50, 30 sih. Terlalu banyak sih. Oh, itu udah banyak gitu. Mudah-mudahan terlalu banyak lagi ya. Ya, nanti. Nah, kita gak bisa masuk ke dalam, sob. Karena kokonnya di dalam. Itu gak dikasih ruangan atau angin. Oh, ada tuh. Bukaannya tuh ya. Basah, Bang, ya? Ya. Basahin ya? Oh, ini aja gitu ya, basah, ya? Kalau banyak orang yang beli yang basah. Oh, ternyata kalau basah gitu, sob. Dibasahin. Super kali ini nih, coba kuliner. Nyoba yang tebak, tapi isinya dibasahin tuh. Namanya kebab basah. Oh, unik juga ya. Oh, ini udah bisa rasa kebab terbaru nih. Oh, woy. Nah, buat sebut-sebut yang mau nyobain kebab PAMA nih. Gambarnya keren sih. Tadi kesini, gara-gara gambarnya ini. Mokasinya ada di Tanjung Langi nih. Di samping Rusun baru. Langsung aja kesini ya. Harganya tadi udah dikasih lihat. Capture Screen aja. Biar langsung nyobain. Kita bayar dulu. Bukan yang dinggi ya, ya? Yang dia street food. Jadi, jadi cepet juga ya. Bang, kalau terlalu matang, kalemnya matang kayak enak. Oh, gitu. Ya, karena udah dimatengin ya. Iya, amat. Oke, oke. Kalau pengaris kita kasih ya jalan dulu. Biar nggak cari kembalian. Sudah aja dikembar. Biar abang yang nggak cari kembalian ya. Ini bang, layar lu bang. Masih bang ngajis ya. Biar tambah laris ya. Nih, sob, kita cobain dulu nih, sob. Kita ambilin bang ngajisnya. Ini baru kali ini nih. Sobat kuliner nyobain kebab. Tapi judulnya kebab basah. Unik juga nih. Inovatif lah ya. Amati biru dan modifikasi nih. Ini pernah viral tahun 2019. Lewat jajanan rakyat sama gubiler. Turkis kebab. Kebab. Asli Turki. Modelnya kayak gini persis. Pake lapas. Sikat sob. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lapasnya tambah gurih ya. Karena dia pake metode basah tadi. Buat sebet-sebet yang pengen nyobain kebab nih. Sama kebab. Bang Aziz ya. Buka aja merupang tadi. Jam 4 mulai dari jam 4. Buat penonton sobat bener langsung aja ke sini. Dan tanggung jawabkan Jungwangi sore. Jam 4 sore. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.